Terima kasih Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Bagaimana cara menghadapi suami yang sering berkata kasar kepada istrinya Dengan mengatakan goblok dengan emosi kepada istrinya Bismillahirrahmanirrahim Allah maasuali ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du Bunda yang Allah sayangi satu hal yang mesti bunda ingat Suami siapapun dia termasuk suami bunda Kalau yang tadi disebut dimaksud itu adalah suami bunda Maka dia adalah manusia biasa Ini harus di garis bawahi Manusia yang tidak pernah lepas dari salah dan berbuat khilaf Dan dari salah dan khilafnya itu bisa muncul dosa Sekarang kalau ada suami yang mulutnya begitu teroris ya Ini teroris verbal ini Jadi rupanya terorisme itu ada di dalam rumah Kekerasan Kekerasan verbal Kekerasan verbal itu salah satunya adalah Suami menyerang istrinya dengan ucapan Ucapan-ucapan yang tajam Tidak ada ucapan yang lembut itu untuk menyerang seseorang kan Tidak ada Jadi rupanya bahasa itu bisa untuk menyerang Dengan bentuk apa? Kata-kata yang tajam Kata-kata yang menghujam Kata-kata yang titrema itu dengan sadis Rupanya kata-kata itu ada seperti pisau belati yang tajam Masya Allah Mengapa itu bisa menjadi tajam? Karena apa? Yang dipotong atau yang objek kekerasan itu Ada sesuatu yang lembek, sesuatu yang lunak Contoh Bunda kalau di rumah Setajam-tajamnya pisau dapur Udah di asah nih Saat Kiri, kanan, depan, belakang Apa namanya? Bola kebalik Ini tajam nih Ambil satu helai rambut Kemudian dijatuhkan Terbelah Oh ini tajam sekali Ini pisau dapur Ada wortel Ada apa lagi? Bawang Jadi kirisan bawang Semua jadi irisan Karena apa? Pisaunya tajam Mempan Mengiris-iris Mengiris-iris apa? Mengiris-iris barang-barang lunak Sayur-manyur Buah-buahan Tapi kalau kemudian Pisau yang tajam itu Anda sodori Kayu aja Udah mulai Anu gak? Bermasalah gak juga? Gak ada orang Motong kayu Berdiri begini dengan Pisau apalagi Pisau dapur ya Gak mungkin Apalagi kalau yang Disodori itu Bendanya benda Besi Contohlah Linggis Taruh linggis Di atas Papan Papan irisan itu ya Ambil Pisau dapur yang Tajam tadi Bisa gak bu? Gak bisa kan? Artinya apa? Setajam-tajamnya Pisau Gak mampu Menggores Jangankan melukai Menggores Benda yang Keras Karena apa? Bendanya berubah jadi Keras Hebat Kuat Maknanya apa Ibu Bunda? Kalau Ibu Bunda Menjadi orang yang Kuat Omongan apapun Bukan cuma dari Suami Dari siapapun Maksudnya kamu Dibilang goblok Atau apa ya Tadi goblok besar Goblok diperbesar lagi Dari perbesar Dikasih Tanda bolt Jadi hitam Itu gak akan Berpengaruh Buat Bunda Kalau Bunda Kuat Buat apa Orang ngomong gitu Melukai Anda Kalau Anda Tidak mampu Dilukai Anda menjadi Orang kuat Maka kuatkanlah Diri Anda Kuatkanlah Jadilah Anda Bukan jadi Seperti Bawang Tomat Wortel Tapi jadilah Besi yang keras Supaya apa? Kapok itu yang Apa namanya? Yang Membuat Kekerasan itu kapok Jadi gimana caranya Bunda bisa menjadi Orang Ber Seperti kuat Seperti besi Seperti baja Ya Kebal Pesu dapur Jadilah orang yang Dekat pada Allah Seraplah Enersi kekuatan Karena cinta Kepada Allah Karena cinta Kepada Allah itu Menguatkan Siapapun Ya Pandanglah orang yang Yang Mengatakan Yang buruk-buruk Tadi Dengan pandangan Yang berbeda Kasian ya orang itu Ya Kasian dia Dia ngomong gitu Sebenarnya Omongannya Akan kembali Buat Dia sendiri Nah Apalagi kalau itu Suami ibu Kasih tau bu Ya Apa yang terjadi Dengan suami itu Suka ngomongin goblok Itu kembali Kepada dia sendiri Ya Yang kedua Secara pribadi Ibu Atau bunda Coba introspeksi Apa yang membuat suami Tidak berkenan Sehingga dia marah Seginimikian rupa Meluap-luap Sehingga keluar Kata-kata buruk itu Introspeksi Barangkali bunda Mohon maaf Juga buat kesalahan Seharusnya suami pulang Dari kantor itu Dari bekerja seharian Penuh Udah Di kantor Begitu rupa Banyak pekerjaan Di jalan stres Karena kondisi macet Ya Apa yang terjadi Sudara Pulang rumah Rumah masih berantakan Anak-anak belum pada mandi Ya Mau ngopi-ngopinya Enggak jelas Ya Waduh Habis Apa namanya Kopi habis Gula habis Belum beli Beli dulu Padahal istri yang baik Semua tersedia dengan rapi Kecuali suaminya Enggak kasih duit Buat beli kopi Gula Susu Dan lain-lain Ya Tapi kalau suami sudah penuhi Semua keperluan Keperluan dapur Tolong bunda juga Introspeksi diri Nah itu ya Temukan dulu Apa bunda punya kesalahan Dan rubahlah Ya Dan berusaha Untuk Menjadi orang Yang akhirnya Dipuji oleh Suami anda Terakhir Tips yang praktis adalah Minta pertolongan pada Allah Jadikan Bunda Sebagai orang yang Paling Membuat Suami Teduh Pandangannya Ada doa Silahkan nanti Dilihat Di surat Al-Furqan Ayat yang 60 Tidak salah Robbana Robbana Hablana Min azwajina Wa zurriyatina Kurra ta'ayun Wa ja'ana Lil mutatina Imama Ya Allah Robbana Hablana Anugerahkan kepada kami Min azwajina Wa zurriyatina Dari pasangan-pasangan Hidup kami Dan juga Keturunan kami Kurra ta'ayun Penyejuk pandangan Mata kami Ya Dan jadikanlah kami Pemimpin orang-orang Bertakwa Ibu ndak Coba ini Direnungkan lagi Kenapa suami kok Begitu teroris ya Buat anda Ya Kalau tidak Mesti ada sesuatu yang tidak Berkenan di hati beliau ya Dan doakan suami anda menjadi suami yang Dicintai oleh Allah Jangan Sedikitpun anda Terbetik Kerasa benci kepadanya Tidak Ya Justru Berusahalah Merubah Image Atau Gambar negatif Dari Suami tentang anda Jadikanlah anda Orang yang kemudian Dicintai Dengan mesra Bahkan dipuja oleh suami Karena apa Karena apa Di sisi suami anda Begitu cantik ya Ada baju-baju tertentu Yang tidak akan anda pakai Kecuali ketika anda bersama Suami Anda beli parfum Diam-diam Parfum khusus buat suami Bayangkan Boleh perempuan pakai parfum Buat suaminya Jangan sebaliknya sekarang Sama suami Tidak pakai parfum Sama orang keluar Parfumnya Tercium Di Waktu Apa namanya Di sembarang tempat Ini masya Allah Anda sebelah suami Begitu rapi Ketika Salam Dari mulut anda Masya Allah Bau Mulut yang Segar Karena banyak suami Kemudian melengos Dari istrinya Karena apa Istrinya Bau mulutnya Tidak tahan Nah ini bagian dari bagaimana mengambil hati suami Dan itu adalah ibadah yang besar Kita berdoa dari studio Rasil Mudah-mudahan Bunda Ditolong oleh Allah untuk keluar dari Masalah dan keluarga Dan menjadi istri yang dicintai Oleh suami dan Juga ibu yang sukses buat anak-anaknya Amin Semoga terjawab ya ibu Di hamba Tidak disebutkan namanya Ini set SMS selanjutnya Dari Ibu Salsa di Jakarta Pertanyaannya Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Saya ingin menawarkan Anak saya Kepada sahabat saya Tapi saya takut Ditolak Yang akhirnya Menyebabkan Hubungan persahabatan kami Menjadi renggang Mohon selesai Bismillahirrahmanirrahim Allah Masolillah Muhammad Wa ala alim Ibu Salsa Terima kasih Pertanyaan Anda Relevan sekali Dengan yang kita bahas ya Ketika Umar Menawarkan putrinya Kepada orang yang saleh Pada sahabatnya Nah apa yang ibu lakukan itu Sangat mulia Tapi niatnya dulu diluruskan Luruskan niat Anda Luruskan niat Anda Semata-mata Mencari reda Allah Melaksanakan Sunnah dari Nabi Dan sunnah dari Dari sahabat-sahabatnya Ya Nabi pernah enggak Menawarkan putrinya Untuk sahabatnya Pernah Sahabat Ali bin Abi Talib Ditawari Ditawari Putri beliau Fatimah Dijodohkan Nah Sahabat Usman Juga ditawari Bahkan dua putri Nabi Masya Allah Dan sekarang Umar bin Khotob Menawari putrinya Ya Nah ibu Luruskan dulu niatnya Ya Kemudian Lakukan dengan Bijaksana Hati-hati Dan tidak harus merasa Bahwa Kalau Dia tidak berkenan Ya Kemudian akan merusak Silaturahim Anda Persahabatan Anda Dengan Sahabat itu Jangan Jangan niatkan itu Bahkan itu buang jauh-jauh Nanti itu mensugesti Waduh kalau dia enggak berkenan Nanti kita pecah Enggak Anggap aja Ini bagian dari Dinamika kehidupan Ada Penawaran Dan tawaran itu kan Sifatnya bebas Mau diambil Atau ditolak Ya kan Namanya penawaran Tapi ketika Dia tidak berkenan Bunda Langsung minta Apada Allah Ya Allah Beri hamba kesabaran Menerima penolakan ini Kalau terjadi penolakan Kan belum terjadi Ya kan Dan gantilah Dengan yang lebih baik Insya Allah Jadi jangan kemudian Pasang harga mati Ya Seperti yang di Kembar-kemborkan ya NKRI harga mati Ini enggak terjadi untuk Yang urusan ini NKRI yang harga mati NKRI kan Kalau Yang ini jangan harga mati Artinya Masih ada yang lain Kalau iya Kalau tidak sukses Ditawarkan kepada Satu sahabat Jangan berhenti Tetap Ini karena niat ibadah Kalau bukan Karena ibadah Anda akan berhenti Kalau karena ibadah Terus Bu Satu ibadah Satu sahabat A Enggak Sukses Kesahabat yang B Yang sole-sole Anda buat list Ya Tapi jangan kemudian Dibuat Tawaran terbuka Di Whatsapp group Itu enggak benar Jangan sampai urusan Urusan perjodohan ini Lewat Whatsapp Jangan Jangan Telepon Telepon langsung Kalau perlu Jangan telepon Face to face Face to face Jangan Lewat Whatsapp Ini fotonya nih Gue tawarin buat lo ya Kemudian Di share Nanti sama orang itu Wah Ini enggak boleh Sama Nabi Sallam Dilarang Dalam urusan Mohon maaf Dalam urusan Sebelum Akad nikah Semua harus jadi Silence Confidential Rahasia Orang melamar aja Dirahasiakan Jangan sekarang Jadi Apa namanya Insert Jawaban di 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 Celebrity Baru Ngelamar aja Udah Jadi apa namanya Headline Waduh Artis ini Mau nikah Ngelamar Jadi Headline Di koran-koran Nasional Enggak benar ini Kalau untuk Lamaran Rahasiakan Tapi Begitu Jadi akar nikah Siarkan Seluas-luasnya Ini yang Islam Islam Inginkan Bukan sebaliknya Ya kan Baru tunangan Udah Ramai Diramekan Nikah Disepi Sepikan Kenapa Udah MBA Ya apa namanya Married Married by accident Na'udzubillah min zalig Nah ini Gak boleh Seperti itu Namun sekalian Bu Salsa Bu Salsa Minta Alhamdulillah Hal perjodohan ini Karena ini Tentang putri beliau Wah Masya Allah Tugas besar seorang ibu Dan Teruslah minta Apada Allah Karena hanya Allah Yang tahu Mana Laki-laki yang terbaik Untuk Menjadi suami Bagi putri ibu Kita dari studio Ikut mendoakan Bunda Mudah-mudahan Allah Berikan Rahmat Barokah Dan rudonya Kepada Ibu Salsa Kepada putrinya Dan juga Dimudahkan dalam Mencari Jodoh yang terbaik Dunia dan akhirat Amin Semoga terjawab Ibu Salsa Di Jakarta Mungkin Karena keterbatasan Waktu Kesimpulan Dari Kajian kita Pagi Allah Pada sekalian Masya Allah Kalau kita Membuka Lembar-lembar Kehidupan Nabi S.A.W. Beserta Sahabat-sahabat Utama Kita akan Memasuki Satu Samudra Hikmah Yang Begitu Kaya Yang Satu saja Hikmahnya Seperti Mutiara Yang kita Jadikan Pegangan Hidup Maka kita Akan selamat Dunia akhirat Maka Cobalah Dibalik Ketegasan Dan Keangkeran Umar Rupanya Ada Gayanya Yang Lembut Dalam Mengelola Konflik Keluarga Dan Itulah Menjadikan Umar Orang Yang Sukses Di Dalam Rumah Dan Di Luar Rumah Insya Allah Kita pun Perminta Kepada Allah Kita pun Akan Menjadi Orang Yang Allah Sukseskan Dalam Kehidupan Di Dalam Rumah Dan Kehidupan Di Luar Rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Zikola Khairzat Atas Pengaparan Dan Saya Khalid Mustafa Ditemani Khaydar Juga Zen dari Rasil TV Dan Bung Andri Di Belakang Meja Operator Pamit Undur Diri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astagfirullah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh лет Uwabarakatuh Unhua duyna Tım